Selamat sore Prof. Cok, Pekandukan Residen Badaw Saraf, Pekandukan Residen Badaw Umum. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada pertemuan ilmiah sore ini. Hari ini saya akan membahas mengenai sebuah topik saraf perifer yang merupakan tugas selama stasis spine. Judulnya Comparison of Functional Outcome Between Nerve Graft dan Nerve Transfer in Management of Peripelan Nerve Injury of Upper Extremity. Pembimbingnya Prof. Cok Mahadewa Spesial Spina Saraf, Pekandukan Residen Badawun Outline yang akan dibahas ada 6 Introduction, Method, Result, Discussion, Conclusion, dan Recommendation. Jadi untuk pengenalan saja bahwa memang cedera brachial plexus dan cedera peripheral nerve injury pada upper extremity ini merupakan suatu kondisi yang memberikan disabilitas yang signifikan untuk pasien. Jadi ketika terjadi cedera tangan tidak bisa bergerak itu sangat memberikan disabilitas sehingga membuat pasien itu stress. Kemudian cedera pada saraf ini juga memberikan impact yang cukup sangat cukup bermakna bagi kehidupan pasien karena kita tahu bahwa gerakan tangan ini kan memang sangat penting untuk kehidupan si pasien itu. Dan juga terkadang diikuti juga adanya keluhan-keluhan nyeri-nyeri phantom juga yang nantinya akan mengganggu pasien. kemudian kita tahu bahwa ketika saraf mengalami cedera saraf mengalami cedera ketika terpotong atau mengalami transeksi tentu yang paling bagus adalah kita menyambungkannya kembali dengan penjahitan secara primer. Bisa melalui epineural repair bisa fascicular repair namun terkadang kalau seandainya terjadi defek pada saraf artinya dia tidak bisa didekatkan karena kan kalau kita memperbaiki saraf itu tidak boleh tegang dia harus dia longgar seperti itu untuk mengakomodasi gerakan saat tangan itu mengalami infleksi dan ekstensi jadi tidak boleh benar-benar tegang terkadang saraf itu pada saat cedera bisa terjadi neuroma sehingga kita harus memotong neuromanya atau memang sudah terjadi defek sehingga perlu dilakukan prosedur rekonstruksi saraf tidak memungkinkan untuk dijahit secara langsung seperti itu menyambung tapi perlu direkonstruksi yang paling sering digunakan tekniknya adalah grafting saraf atau nerve graft dan nerve transfer seperti itu kita tahu manajemen operatif pada cedera saraf periper itu ada dua sebenarnya primer dan sekunder kita sebagai ahli bedah saraf itu berperan penting pada manajemen operatif pada primernya yaitu kita memperbaiki sarafnya apabila seandainya sarafnya ketika kita melakukan penyambungan tidak bisa berfungsi baru dilakukan manajemen sekunder yaitu memaksimalkan fungsi itu mungkin bisa dikerjakan oleh kita atau mungkin oleh teman sejawat yang lain dapat dikerjakan transfer otot transfer tendon ataupun arthrodesis pada sendi bahu itu pun semua untuk memaksimalkan atau memperbaiki kualitas hidup dari pasien seperti itu jadi yang pertama dilakukan adalah memperbaiki sarafnya terlebih dahulu jadi harus dilakukan primary surgical management terlebih dahulu nah untuk primary surgical management itu sendiri ada empat yang pertama neurolysis ini biasanya hanya melepaskan misalnya scar-scar pada jaringan saraf itu sendiri secara 360 derajat yang kedua end-to-end repair jadi kalau seandainya terjadi transaksi saraf kemudian saraf itu bisa dijad secara langsung itu namanya end-to-end repair kalau seandainya ada defect yang tidak bisa kita dekatkan sarafnya itu antara distal dan proximal bisa dilakukan nerve drafting dan seiring berkembangnya zaman dan seiring dengan inovasi-inovasi dari ahli bedah saraf perifer mulailah dikembangkan nerve transfer artinya transfer saraf itu saraf yang sehat di split kemudian sebagiannya dijahit ke saraf yang mengalami cedera seperti itu nah yang akan kita bahas disini adalah cedera-cedera saraf perifer yang tidak bisa dilakukan penjahitan secara langsung karena memang yang paling benar adalah dijahit secara langsung tetapi terkadang ada defect sehingga pilihannya ada dua nerve drafting atau nerve transfer yang mana yang lebih baik apakah nerve drafting lebih baik atau nerve transfer lebih baik seperti itu nah ini adalah perbandingan kelebihan dari kedua teknik operasi ini kalau nerve drafting itu dia lebih anatomis dan lebih fisiologis kenapa seperti itu karena kita memang langsung memperbaiki saraf yang mengalami cedera jadi pasien ketika mengalami pemulihan tidak perlu belajar lagi menggunakan artinya kalau kita melakukan graft kita memperbaiki sarafnya langsung kalau kita melakukan nerve transfer itu kita mentransfer saraf yang seharusnya tidak di sana misalnya saraf untuk menggerakkan leher itu kita transfer untuk bisa menggerakkan bahu seperti itu atau saraf untuk nafas sprenic nerve kita sambung ke saraf yang bisa menggerakkan bahu itu perlu latihan itu nerve transfer kalau nerve graft tidak kita langsung mengambil graft contohnya pada sural nerve kita sambungkan pada saraf yang mengalami defek sehingga si pasien itu tidak latihan lagi dalam menggunakan ototnya itu namanya rekonstruksi yang fisiologis kemudian banyak sekali donor motor akson jadi cukup banyak yang paling sering digunakan kan adalah sural nerve kemudian dikatakan bisa ada kemungkinan untuk melakukan rekonstruksi untuk nervasi sensorik tapi kan kalau kita mau sensorik ini kan ini sekundar yang paling penting itu adalah motoriknya sebenarnya kemudian dia dapat memberikan suatu recovery pada motor group secara keseluruhan jadi tidak satu-satu seperti itu kalau yang nerve transfer biasanya dia satu-satu karena kan kita menjahit ke titik-titik kecilnya kalau nerve graft itu biasanya dia itu satu bandel besar misalnya muskul utaneousnya mengalami cedera kita jahit semua sehingga grup otot yang dipersarapi oleh muskul utaneous nerve itu bisa terinnervasi lagi kalau yang nerve transfer kelebihannya lebih re-innervasinya itu lebih baik dibandingkan nerve graft dan waktu yang dibutuhkan untuk terjadi re-innervasi lebih cepat tidak melibatkan jaringan-jaringan yang tidak mengalami cedera saat melakukan diseksi kemudian lebih mudah untuk mentarget motor resipien atau nerve yang resipien atau saraf yang akan menerima transfer tersebut kemudian ini adalah merupakan satu-satunya teknik yang bisa memperbaiki nerve root avulsion di preganglionic kalau nerve graft tidak bisa sama sekali untuk kita lakukan operasi pada cedera brachial preganglionic cuma bisa dilakukan nerve transfer kemudian dapat dilakukan dengan teknologi yang minimal karena apa? karena waktu kita melakukan nerve graft kita membutuhkan IONM kalau nerve transfer bisa tidak menggunakan IONM kemudian ketidakuntungannya untuk nerve graft sendiri itu pada saat harvesting itu akan membelikan sequela kosmetik dan fungsional terutama pada yang sural nerve kalau tidak bagus melakukan harvesting bisa terjadi nyeri nyeri pada innervasi dari sural nerve kemudian diseksinya lebih sulit dikatakan seperti itu tidak dapat dilakukan pada cedera avulsi pada akar saraf terutama yang preganglionic kemudian perbaikannya juga tidak bisa secara langsung seperti itu dan cukup sulit karena harus menjahit saraf yang kecil jadi jangan dipikirkan graft saraf itu cuma satu saraf diambil digabungkan tidak ternyata donor graft itu ternyata lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan saraf yang akan kita sambung sehingga diperlukan banyak donor graft bisa sampai 7 sampai 8 yang digahit satu persatu nanti akan dijelaskan kemudian graft juga membutuhkan axonal sprout untuk melewati 2 suture line jadi kan kita menyambungkan distal proximal jadi ada 2 suture line yang harus ditembus kalau nerve transfer satu aja dan membutuhkan IONM kalau nerve transfer kerugiannya namanya transfer jadi kita menghilangkan beberapa fungsi dari saraf yang kita transfer itu ke saraf yang menerima apa namanya inervasi seperti itu kemudian membutuhkan muscle re-education jadi karena kita menyambungkan saraf yang tidak seharusnya contohnya tadi pada saraf contohnya pada SAN ke SSN itu spinal aksesori nerve kan menggerakkan leher apa namanya otot sternocleidus sama trapesoid itu jadi menggerakkan leher kemudian kita sambungkan ke SSN jadi itu kita di dalam otak kita ingin menggerakkan leher tapi juga menggerakkan atau mengabduksi dari bahu seperti itu jadi perlu re-education muscle kemudian tidak cukup banyak juga donor nerve untuk nerve transfer karena memang ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa memenuhi sebagai donor nerve dan juga cukup terbatas untuk motor axon seperti itu kemudian yang bisa dibandingkan apa ternyata kan tadi yang dijelaskan itu memang masing-masing punya keuntungan dan kerugian yang bisa dibandingkan adalah sebenarnya fungsional outcome-nya seperti apa jadi kalau kita menangani pasien yang kita lihat adalah fungsional outcome-nya kalau kita memperbaiki syaraf perifer jadi untuk tindakan operatif itu sendiri tujuannya sebenarnya ada dua pada penanganan syaraf perifer ini merestorasi motorik dan merestorasi sensorik dimana yang primer adalah motorik sedangkan sensorik ini adalah sekunder jadi ketika motorik ini sudah bagus baru prioritas sekundernya adalah memperbaiki fungsi sensoriknya kemudian untuk motor itu sendiri juga ada prioritasnya dikatakan yang pertama diprioritaskan adalah abduksi dari bahu dan rotasi eksternal dari bahu kemudian fleksi dari elbow dan yang terakhir adalah forearm supination jadi yang diutamakan adalah yang shoulder abduksi terlebih dahulu fungsi dari suprascapular nerve dan fungsi dari muslus detoid dari apa namanya axillary nerve seperti itu baru kemudian elbow flexion atau bicep forearm supination ini malah menjadi yang belakangan seperti itu kemudian untuk sensorinya sendiri yang diutamakan yang distribusi median nerve jadi ini akan dibandingkan mana yang lebih bagus mana yang lebih bagus memberikan outcome shoulder obdiction yang lebih bagus elbow flexion lebih bagus dan external rotation yang lebih bagus seperti ini nah untuk menjawab pertanyaan itu kita menggunakan study design systematic review dan meta analysis dengan PICO frameworknya patientnya adalah cedera saraf periper pada upper extremity jadi termasuk brachial plexus juga dan tidak untuk kemungkinan ada cedera pada muskulokotanius atau ulnar atau radial seperti itu dan outcome of interest nya adalah nerve transfer karena dikatakan dikatakan pada hasil-hasil literatur pembacaan literatur nerve transfer dikatakan lebih baik dibandingkan nerve draft comparatornya adalah nerve draft dengan outcome yang tadi outcome motoriknya yaitu shoulder abduction external rotation elbow flexion dan forearm supination tapi pada kenyataannya tidak semua kita dapatkan outcome paling cuma dapatkan shoulder abduction dan elbow flexion karena memang cukup sulit untuk bisa mencapai kesemuanya seperti itu kriteria inklusinya adalah studi-studi yang membandingkan nerve draft dan nerve transfer pada upper extremity peripheral nerve injury pada bahasa Inggris dan tidak merestriksi tahun publikasi ada beberapa studi yang mengkombinasikan teknik antara nerve transfer dan nerve draft itu mereka kombinasikan ada juga yang mencampurnya dengan free free maskal transfer itu tidak kita inklusikan kita eksklusikan studi-studi yang seperti itu kita lakukan search strategi di pubmed dapatkan 81 hasil initially dengan keyword seperti yang terlihat pada gambar kemudian dilakukan critical appraisal dengan gb checklist dan outcome apa yang dinilai itu adalah RR untuk data dikotom dan mean difference untuk data continuous kemudian dipool menggunakan review manager 5.3 ini adalah prisma diagramnya jadi dari hasil searching awal kita mendapatkan 81 hasil kemudian dari hasil forward chaining kita melakukan searching pada daftar pustaka dari artikel yang masuk dalam kriterian kita dapatkan 9 artikel tambahan sehingga total 90 dari abstract screening 72 di eksklusi karena tidak berhubungan dengan apa yang sedang kita teliti total 18 untuk di assess secara full text 6 artikel di eksklusi karena dia tidak apa namanya yang tadi itu dia menggabungkan antara nerve transfer dan nerve graph atau menggabungkan antara nerve transfer dengan free muscle graph seperti itu jadi kita eksklusi artikel-artikel seperti itu hingga total ada 12 studi yang kita masukkan dalam sintetis kualitatif dan sintetis kuantitatif ini adalah studi-studi yang dimaksud cukup banyak juga ternyata yang melakukan tindakan ini ya mungkin summary of finding-nya mungkin akan disampaikan langsung pada meta-analisisnya ini kan cuma untuk mendeskripsikan saja jadi kebanyakan memang outcome yang dinilai adalah shoulder abduction kemudian elbow flexion seperti itu jadi fungsi dari supra spinatus infra spinatus deltoid bisep jadi jarang sekali yang sampai memperbaiki forearm di forearm nah ini untuk hasil sintetis kuantitatifnya ini sebenarnya menarik sekali sebenarnya hasil meta-analisisnya jadi ini untuk forest plot dan funnel plot yang membandingkan motorik outcome antara nerve draft dan nerve transfer pada keseluruhan upper extremity jadi overall ya overall jadi kita menilai kalau misalnya dia hasil dari operasinya itu hasil outcome-nya itu adalah lebih dari tiga pada pemeriksaan motorik jadi artinya dia bisa melawan gravitasi dia bisa mengangkat tangan melawan gravitasi itu dikatakan sudah bagus dari penelitian ini jadi bisa dilihat sini bahwa memang total untuk nerve draft dapatkan total 100 kasus nerve transfer 230 kasus dan yang mengalami perbaikan hingga motorik lebih dari tiga itu ada 66 kasus pada nerve draft dan 178 pada nerve transfer sebenarnya ini secara heterogen dia 63% cukup heterogen sehingga kita semestinya melakukan analisis dengan menggunakan random effect nah dari hasil poolnya ini memang ada kecenderungan dia itu preferitasnya ke nerve transfer lebih baik namun masih belum signifikan dengan menggunakan random effect tetapi kalau kita menggunakan fixed effect ternyata dia signifikan seperti itu nah ini cukup menarik karena apa karena kalau seandainya kita menggunakan fixed effect berarti dia hanya melihat sampel-sampel yang disini aja sedangkan kalau kita random effect dia itu tidak bisa diaplikasikan pada populasi umum jadi ada hal yang bias mungkin dari analisa saya mungkin karena emang efek dari efek surgeon atau operatornya sehingga ini membuat bias dan hasilnya menjadi heterogen tetapi kalau kita lihat pakai fixed effect ini dia signifikan nerve transfer memberikan outcome atau fungsional outcome yang lebih baik dibandingkan nerve graph tetapi perlu hati-hati karena dia heterogen sehingga dia tidak bisa di aplikasikan langsung ke populasi umum dia tidak mewakili populasi umum ini hasil dari hasil dari signifikannya ini yang tadi sehingga perlu hati-hati untuk di interpretasi atau kita memerlukan sampel yang lebih besar seperti itu kemudian untuk perbedaan perbedaan rata dari kekuatan motorik pasien itu sendiri jadi kita menghitung rata kekuatan motoriknya jadi kan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 pada kekuatan motorik itu kita rata untuk perbedaan rata dari motorik outcome itu sama juga nerve transfer lebih baik dibandingkan nerve graph dengan random efek analisis tapi pada fixed effect nerve transfer ini lebih baik secara fungsional outcome dibandingkan nerve graph jadi cukup menarik sehingga kalau kita menambahkan artikel lebih banyak lagi kemungkinan semakin konklusif hasil dari meta-analisis ini mengarah ke nerve transfer kemudian setelah kita cek secara overall yang ini merupakan perbandingan recovery dari shoulder abduction jadi kalau tadi itu overall kita mengintrusi semua shoulder abduction elbow flexion kekuatan dari otot-otot yang lain kalau yang ini cuma untuk shoulder abduction kenapa? karena shoulder abduction ini merupakan prioritas pertama dalam terapi operatif untuk brachial plexus injury nah untuk perbandingan keduanya sama dengan random effect model tidak ada perbedaan yang signifikan diantara keduanya namun diamondnya lebih cenderung ke arah nerve transfer sama juga ini untuk perbedaan rata kekuatan motorik pada kedua tindakan tidak perbedaan secara signifikan yang ini untuk recovery dari elbow flexion pada random effect kita coba dengan random effect memang cenderung ke nerve transfer tapi masih tidak signifikan tetapi ketika kita ubah ke fixed effect ternyata nerve transfer lebih baik memberikan signal outcome untuk elbow flexion dengan tenaga yang lebih baik dibandingkan nerve graph seperti itu kemudian dari mean difference juga kalau kita bisa lihat perbedaan rata kekuatan motorik antara kedua tindakan itu tidak jauh berbeda signifikan namun ketika diubah ke fixed effect itu malah signifikan dia nerve transfer lebih baik dibandingkan nerve graph dengan p-value 0,02 seperti itu jadi itu perlu kita interpretasikan hati-hati memang karena cukup menarik juga sehingga mungkin untuk selanjutnya mungkin kita perlu menginklusi lebih banyak artikel lagi untuk ke depannya kita tunggu saja ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi mungkin yang membandingkan kedua tindakan ini untuk diskusinya sendiri untuk operasi pada brachial plexus atau upper extremity itu kita perlu tahu juga anatomi dari brachial plexus itu sendiri ini memang sangat-sangat ribet dan saya pun juga masih belum terlalu hafal mungkin saya mengingatkan sedikit saja ini kalau brachial plexus kan ada rootnya C5, C6, C7, C8 sama T1 dimana C5 sama C6 ini nanti akan bergabung menjadi superior trunk C7 menjadi middle trunk C8 dan T1 menjadi inferior trunk seperti itu dulu kemudian tiap-tiap trunk ini akan menjadi dua divisi anterior dan posterior dan posterior keseluruhan posterior division dari superior middle dan inferior trunk menjadi posterior cord anterior division dari superior dan middle menjadi lateral cord dan posterior division dari inferior menjadi medial cord kemudian penamaan dari cord ini adalah berdasarkan letak dari arteri arteri axillary jadi kalau arteri axillary di sini berarti medialnya ini yang posterior cord di belakang dari arteri axillary brachial plexus itu sendiri jadi kalau dia di bagian root sampai keterang itu lebih bagus menggunakan bukan lebih bagus memang aksesnya dari supraclavicular sedangkan kalau dia lebih ke distal dari division itu dia menggunakan inflaclavicular approach seperti itu setelah itu untuk kemudian mereka bercabang menjadi cabang-cabang akhir contohnya pada lateral core bercabang menjadi muskulokutanius dan bagian lateral dari median nerve kemudian posterior menjadi axillary nerve dan radial nerve dan yang medial cord menjadi cabang median dari median nerve dan ulnar nerve seperti itu ada juga cabang-cabang penting lainnya yang mungkin pada di sini di bagian trunk itu sendiri ada namanya ini dorsoscaplar nerve yang bisa digunakan untuk nerve transfer ada long thoracic nerve yang sama juga mungkin bisa digunakan untuk nerve transfer yang di bawah ini kalau teman-teman bisa lihat dan ada pranic nerve pranic nerve kemudian yang bisa digunakan lagi itu adalah percabangan di cordnya contohnya pada medial cord ini ada medial pectoral nerve dia letaknya di teket proksimal ini mungkin medial pectoral nerve kemudian ada thoracodorsal nerve itu di posterior cord tidak kelihatan mungkin di sini mungkin seperti itu penjelasan singkatnya untuk anatomi yang berhubungan dengan upper extremity peripheral injury kalau tadi itu adalah kartunnya ini adalah surgical anatomy jadi ini supra clavicular approach misalnya ini di supra dari clavicular C5-C6 menjadi satu upper trunk C7 middle trunk C8-T1 menjadi lower trunk C5-C6-C7 memberikan percabakan menjadi long thoracic nerve long thoracic nerve ini dia mempersarafi seratus anterior kalau dia mengalami cedera jadilah yang namanya wing scapula terus scapulanya seperti ke arah medial teman-teman bisa lihat nanti kalau ada kasus-kasusnya kemudian yang penting juga ada SSN supra scapular nerve ini mempersarafi intraspinatus supra spinatus untuk fungsi dari shoulder abduction dia itu bercabang di upper trunk seperti yang di upper trunk jadi ini biasanya kalau jadi cedera pada upper upper trunk lupus SSN ini diberikan cross transfer oleh spinal axis luna flori atas dan spinal axis luna diberikan nevus 11 di sebenarnya kemudian untuk infraclavicular saya tidak dapatkan gambar yang cukup bagus kebanyakan gambar-gambar cadaver dissection tetapi key muscle untuk infraclavicular itu adalah pectoralis minor jadi setelah didukungkan pectoralis minor dilakukan split dari pectoralis minor didapatkan cord cord dari belakang plexus terminal branches dan pembulu arah aksilari kemudian satu syaraf yang perlu kita identifikasi adalah nervus medianus dia berbentuk Y merupakan gabungan dari lateral cord dan middle cord jadi dia berbentuk Y seperti itu kemudian SAN atau spinal aksesolinor dapat diidentifikasi pada bagian lateral dari infraclavicular maaf infraclavicular untuk memperbaiki syaraf ada namanya epineural repair ada fascicular repair atau grup fascicular repair yang paling sering dikerjakan adalah epineural repair karena lebih tidak traumatis karena kalau kita menggunakan fascicular dan grup fascicular repair itu benangnya itu akan bisa menjadi scar yang mungkin akan menyebabkan sequela seperti nyeri tetapi pada beberapa kasus seperti merekonstruksi nervus medianus contohnya itu perlu dilakukan grup fascicular repair karena kita tahu bahwa ini kegunaannya untuk memisahkan antara motorik dan sensorik jadi pada kasus-kasus syaraf yang bandelnya itu terdiri dari motorik dan sensorik itu harus dilakukan grup fascicular repair tapi kebanyakan juga menggunakan epineural repair tapi harus dipastikan bahwa apa namanya sudutnya itu menyambungnya harus sama dengan cara melihat fascularisasinya apakah sudah sejajar apa tidak jadi tidak bisa kita gabungkan begitu saja untuk nerve graph itu sendiri contohnya pada gambar di samping jadi tidak serta-merta nerve graph itu cuma digabungkan graph satu graph tidak ternyata dia itu harus terdiri dari banyak graph karena graph yang kita gunakan itu biasanya ukurannya lebih kecil dibandingkan saraf yang akan dilakukan graph semakin dia ke arah proksimal saraf yang mengalami cedera atau diperlukan graph semakin banyak serabut saraf donor yang kita butuhkan seperti itu jadi seperti ini gambar di bawah ini cukup banyak serat-serat yang dijahit jadi rekonstruksinya juga cukup sulit untuk nerve graph kemudian kalau seandainya nerve graphnya lebih dari 8-10 cm biasanya tidak bagus untuk recovery motorik sehingga pilihannya apabila dapetnya 8-10 cm sebaiknya dilakukan nerve transfer donor nerve atau saraf yang bisa digunakan untuk graph yang paling sering adalah sural nerve itu bisa dicari di bagian kaki seperti ini jadi pernah sih saya lihat juga bersama Prof Chok mengambil atau mengharvesting dari sural nerve kelihatannya gampang tetapi cukup susah susah untuk mencari sural nerve nanti malah ligamennya yang kita potong kemudian untuk nerve transfer itu sendiri untuk indikasinya yang pertama adalah brachial plexus root avulsion jadi pre-ganglionic injury itu tidak bisa dilakukan nerve graph mesti nerve transfer karena dia cederanya itu intraforamenil gimana cara yang kita mau nyambung saraf harus nerve transfer tidak bisa nerve graph kemudian lesi-lesi saraf yang dikatakan terlalu diproksimal walaupun mungkin bisa dilakukan grafting tapi sulit sebaiknya dilakukan nerve transfer kemudian cedera saraf yang dikombinasikan dengan adanya cedera pada tulang dan fast forward itu sebaiknya dilakukan nerve transfer karena kalau kita melakukan nerve graph otomatis kita harus membuka area yang mengalami cedera itu lagi dikatakan di seksinya susah bisa terjadi cedera yang lebih lanjut sehingga lebih prefer untuk melakukan nerve transfer dibandingkan nerve graph ada pun target-target yang paling sering untuk recipient nerve dari nerve transfer itu ada suprascapular singkatannya kalau teman-teman baca SSN kemudian axillary nerve dan muskulocutaneous nerve jadi semua ini sebenarnya fungsinya untuk shoulder abduction dan elbow flexion kalau suprascapular dan axillary untuk shoulder abduction dimana suprascapular kan menginervasi supraspinatus dan infraspinatus axillary deltoidnya yang kita cari dan muskulocutaneous bicepnya yang kita cari jadi semua memang tujuannya untuk shoulder abduction dan elbow flexion ini common donor nerve yang paling sering kalau SSN SSN spinal aksesoris nerve tapi tidak memiliki kemungkinan juga C5 atau C6 untuk axillary biasanya tricep branch dari radial nerve atau medial pectoral nerve singkatannya MPN kalau MCN biasanya intercostal nerve bisa digunakan atau MPN dan pulmonary nerve fasical bisa digunakan juga bisa juga digunakan thoracodorsal nerve karena kan thoracodorsal nerve berada dekat dengan posterior cord jadi bersebelahan dengan muskulocutaneous nerve jadi yang paling sering ini yang lain cukup jarang digunakan tapi bisa saja tapi yang perlu diutamakan adalah tiga ini untuk fungsi dari shoulder abduction dan elbow flexion ini adalah transfer saraf yang sering digunakan ada intercostal nerve saraf intercostal dibawa ke jadi ekstraplexal ya di luar brachial plexus dibawa ke brachial plexus spinal accessory transfer kontral lateral C7 transfer jadi C7 C7 yang dikontral lateral dibawa ke ke ipsilateral over lean transfer LHT longer head tricep ke axillary anterior transfer MPN transfer pranic nerve transfer cukup sering juga dikerjakan ini saraf pernafasan untuk menggerakkan bahu jadi ketika pasien mungkin menarik nafas bahunya juga gerak seperti itu kemudian hipoglosal nerve transfer ini ketika pasien menggerakkan didah mungkin bisa menggerakkan bahu seperti itu mungkin seperti itu dia gambarannya sehingga peluri education dari maskel tapi sudah ditinggalkan untuk hipoglosal nerve transfer dan ada supinator nerve ke posterior interosseous nerve transfer ini tidak mungkin tidak menutupi kemungkinan akan bertambah banyak transfer-transfer saraf yang akan diajukan karena semakin orang itu kreatif semakin inovatif dan semakin mengerti tentang anatomi dari saraf perifer tentu pasti akan muncul-muncul ide-ide untuk melakukan transfer saraf seperti itu untuk intercostal transfer itu sendiri biasanya di transfer ke arah SSN atau ke MCN dimana kalau SSN untuk shoulder abduction MCN untuk elbow flexion seperti itu untuk transfer SAN spinal aksesori transfer ke suprascapular nerve keperluannya untuk shoulder abduction ini untuk kontral lateral second transfer jadi C7 dikontral lateral digabungkan dengan langsung ke median nerve atau ulnar nerve seperti itu atau lower trunk dari brachial plexus untuk perbandingan keduanya jadi dikatakan memang untuk cedera brachial plexus avulsion injury yang paling optimal yaitu Prof Chow dapat ngirim artikelnya beliau di Biomed Parmajuri mungkin bisa dibaca oleh teman-teman untuk optimal treatment operatif itu adalah transfer nervus frenicus untuk flexi elbow kemudian spinal aksesori nerve yang dikombinasikan dengan intercostal transfer untuk fungsi bahu kemudian intercostal untuk ekstensi elbow dan kontrol lateral C7 untuk fungsi syaraf median untuk sensoriknya seperti itu jadi ini yang direkomendasikan tapi pada orang-orang tua dikatakan hindari mentransfer nervus frenicus sehingga untuk elbow flexion itu digunakan kontrol lateral C7 transfer untuk orang tua kalau untuk yang muda dikatakan masih bisa menggunakan planir kemudian ini dari baltser dan kawan-kawan keuntungan utama dari nerve transfer adalah dapat memberikan re-inervasi yang lebih cepat dibandingkan nerve sehingga dengan re-inervasi yang lebih cepat secara teoretical recovery-nya lebih baik seperti itu kemudian nerve 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 tersebut tersebut syaraf peripheral yang single jadi bukan yang multiple maksudnya tidak bisa kita melakukan nerve graft pada daerah sebelum dia menjadi percabangan akhir jadi percabangan akhir dari brachial peksus kan musculocotaneous nerve medial nerve, axillary nerve, radial nerve dan ulnar nerve proksimal dari itu sebaiknya dilakukan nerve transfer jangan melakukan nerve graft di daerah sana itu dikatakan menurut Wolffy dan kawan-kawan kemudian kalau seandainya kita perlu melakukan nerve graft itu sebaiknya menggunakan intraoperatif monitoring yang baik sehingga bisa terlihat di sana apakah syarabnya ini bagus atau tidak kemudian sebaiknya dilakukan pemeriksaan histological intraoperatif dikatakan jadi sampel syarab yang akan di donor nerve-nya itu itu harus dicek apakah fasikularnya itu masih bagus atau tidak dikatakan batasnya itu adalah 75% baru bisa digunakan sebagai nerve graft kalau pada anak-anak gimana nah jadi kalau pada dewasa kan orang lebih refer ke nerve transfer terutama pada area-area yang proksimal dari serap-serap percabangan akhir ketika masih di brachial peksus itu lebih baik nerve transfer dikatakan pada anak-anak ternyata nerve drafting itu sama bagusnya dengan nerve transfer tidak ada beda yang terlalu signifikan kenapa seperti itu Jim dan kawan-kawan menjelaskan bahwa pada anak-anak itu kemampuan regeneratif dari sel syarab itu lebih baik sehingga regenerasi syarab itu menjadi lebih cepat kemudian yang ditekankan oleh Jim dan kawan-kawan bahwa pada anak-anak hindari menggunakan transfer kontrol lateral C7 karena dikatakan untuk fungsi abdupsi barunya itu sangat jelas sehingga tidak diserahkan pada anak-anak lalu kalau isolated peripheral nerve injury bagaimana kalau tadi kan brachial peksus juga termasuk kalau isolated gimana jadi pada kasus-kasus dengan cedera muskulokutanius isolated ternyata nerve transfer dikatakan membelikan reneversi yang lebih bagus sehingga fungsinya lebih bagus kemudian ada tren ke arah motorik motorik yang lebih kuat kemudian range of motion yang lebih baik kemudian waktu innervasi yang lebih baik dibandingkan nerve draft jadi mereka juga lebih prefer melakukan nerve transfer pada distal dari brachial peksus seperti itu kemudian kalau seandainya memang harus dilakukan nerve drafting sebaiknya dilakukan pada area yang distal jadi memang cocok pada penyataan sebelumnya menyatakan bahwa area poksimal dari cabang akhir pada brachial peksus itu tidak boleh dilakukan drafting atau hasilnya akan jelas kemudian sama juga oleh Flores jadi nerve transfer dikatakan memberi hasil yang bagus untuk motorik dan funksional outcome dibandingkan nerve drafting pada kasus-kasus dengan cedera pada ulnar nerve seperti itu jadi pada intinya mereka lebih prefer ke nerve transfer kemudian kalau seandainya kita melakukan nerve transfer itu apa namanya donor transfernya sesuai intrapleksal atau extrapleksal jadi intrapleksal itu maksudnya adalah donornya itu masih merupakan percabangan kolateral dari brachial peksus atau extrapleksal itu di luar dari brachial peksus contohnya kalau yang intrapleksal itu seperti dorso scapular nerve kemudian medial pectoral nerve kemudian thoracodosal nerve nah kalau yang extrapleksal seperti intercostal nerve seperti ini jadi dia di luar dari brachial peksus ternyata dari hasil literatur review ini masih kontroversial ada yang mengatakan bahwa sebaiknya menggunakan transfer dari intrapleksal jadi ada dua artikel yang saya temukan menggunakan intrapleksal yaitu samarcik dan simik mereka menggunakan intrapleksal dan hasilnya lebih baik dibandingkan nerve transfer dari extrapleksal dan kalau yang L gamal ini malah menyarankan untuk menggunakan donor extrapleksal seperti itu jadi memang masih kontroversial mana yang lebih baik bisa-bisa saja sehingga mungkin kedepannya penelitian untuk membandingkan donor nerve intrapleksal dan extrapleksal menjadi lebih menarik bagaimana yang lebih baik seperti itu sehingga kita berakhir pada konklusi ada empat konklusi yang bisa saya sampaikan dari hasil studi ini walaupun mungkin masih banyak kekurangan jadi untuk nerve transfer may be more superior karena memang hasilnya itu harus hati-hati diinterpretasikan dia menggunakan fixed effect dia signifikan dia menggunakan random effect masih melewati garis tengah sehingga belum bisa dikatakan signifikan jadi may be more superior dan nerve graft in treating peripheral nerve injury of upper extremity secara overall kemudian tidak ada perbedaan yang signifikan untuk recovery dari shoulder abduction antara nerve transfer dan nerve graft pada manajemen brachial plexus injury nerve transfer mungkin lebih superior dibandingkan nerve graft mengenai recovery elbow flexion pada manajemen dari brachial plexus injury jadi karena juga hasilnya sama seperti yang konklusi 1 dia fixed effectnya signifikan tapi random effectnya tidak signifikan kemudian dibutuhkan lebih banyak studi untuk melakukan pooling pada meta-analisis selanjutnya untuk memberikan konklusi yang lebih kuat sehingga kita bisa menggunakan fixed effect dan hasilnya signifikan seperti itu sehingga bisa diaplikasikan untuk populasi jadi tidak tidak sekedar cuma kebetulan atau karena surgeonnya yang hebat seperti itu untuk rekomendasinya sendiri nerve transfer sebaiknya dipertimbangkan sebagai teknik yang diutamakan atau prefer teknik pada cedera brachial plexus post ganglionic karena kalau dia pre ganglionic mesti nerve transfer tapi kalau dia post ganglionic kan bisa nerve transfer dan nerve graft tapi dari hasil meta-analisis ini sebaiknya nerve transfer digunakan sebagai prefer teknik kemudian nerve transfer juga perlu dipertimbangkan sebagai prefer teknik pada peripelan nerve injury pada upper extremity terbukti dengan outcome yang lebih baik dibandingkan nerve nerve pada muskulocutaneous nerve injury kemudian ulnar nerve injury dan isolated axillary nerve injury kemudian untuk rekomendasi yang ketiga untuk studi selanjutnya sebaiknya berfokus pada membandingkan syaraf donor mana dan syaraf resipin mana yang bisa memberikan optimal research untuk functional outcome dari pasien terutama syaraf donornya apakah dia intraflexal atau extra flexal mana yang lebih baik mungkin seperti itu Corv sama dengan thank you dengan mengingat jasa-jasa pahlawan karena hari pahlawan kemarin 10 November seperti itu mungkin terima kasih Prof terima kasih Eka sudah mempresentasikan perbandingan komparasi pada berakhial plexus injury treatment silahkan kalau ada pertanyaan selamat siang Prof dokter tiang radu Prof terima kasih atas presentasinya dokter Eka izin bertanya dokter dari hasil pelitian tadi antara baik itu nerve graft maupun nerve transfer targetnya adalah dari restorasi motorik tapi kenapa indikator yang kita pakai itu adalah improvement dari shoulder abduction dan elbow flexion dokter terima kasih dokter maaf tadi siapa yang nanya dokter siapa ya terima kasih terima kasih atas pertanyaannya jadi memang target utamanya itu motorik motorik itu sendiri motorik yang mana yang harus kita prioritaskan untuk memperbaiki fungsi dari pasien tentu tidak semua motorik kita akan perbaiki yang menjadi prioritas itu adalah shoulder abduction external rotation dari bahu dan elbow flexion sehingga orang-orang kalau meneliti mengenai teknik operatif pada cedera bahu biasanya outcome-nya adalah ini-ini ya elbow flexion shoulder abduction dinilai dengan mengukur tenaga atau motorik pasca operasi seperti itu jadi menggunakan skala dari 0 sampai 5 dimana 0 itu tidak ada kontraksi sama sekali 5 itu adalah power yang sempurna dan target dikatakan bagus atau tidak atau fair outcome-nya good atau fair itu batasnya adalah 3 dikatakan begitu karena dengan mengangkat dengan melawan gravitasi atau mengangkat tangannya saja menggunakan elbow flexion atau shoulder abduction dengan kekuatan motor 3 itu sudah dikatakan bagus pasca dilakukan operasi mungkin seperti itu ada tambahan ya mungkin sebagian besar audien belum paham karena memang ilmu seharap ini bukannya ditinggalkan tapi tidak terjamah gitu ya itu apa namanya blog di kuliah neuroscience hampir hampir tidak pernah dijamah lebih ke otak dan sebagian kemudian operasi-operasi pun kurang kita sampaikan kurang menarik tapi bagi yang mempunyai passion tertentu justru tertantang untuk menangani ini jadi wajar kalau tidak ada basic knowledge audien terhadap apa yang kita sampaikan dan presentasikan hari ini karena rata-rata berpikir lesi plexus ya perbaiki plexusnya itu yang tidak mungkin ya rannya plexus berahiaris C5 sampai turakal 1 ada terang superior terang superior dan medial kalau namanya plexus rusak berarti seluruhnya rusak kita tidak mungkin memperbaiki seluruhnya jadi item per item misalkan kalau ada lexus berahialis injuri ya totally kita sudah membayangkan minimal lima hal motorik yang harus kita perbaiki pertama ngangkat bahu harus bisa kenapa bahunya jatuh terus dia akan dislokasi repetitively sampai sendi humerusnya bakal pesak dia lagi di reposisi lagi buat tidur itu yang pertama diperbaiki tidak bisa memperbaiki semua kalau saja ada onderdale yang bisa kita pesan teksis berahialis kanan itu mungkin enak tinggal pasang dah beres tapi kejadiannya tidak seperti itu lain kalau yang rusak itu misalkan radial nerve injuri misalkan main belakas kadang apa namanya buka kelapa mukanya kadang-kadang kadang-kadang profesional radial nerve nah itu simple digital iya repair langsung kalau clean up ini kan kita berbicara plexus motorik mana yang dievaluasi nah overall setelah tahu ada kerusakan plexus dengan trungkus kemudian PVC cordo cabang-cabang akhirnya itu terganggu seluruhnya kita harus memprioritaskan yang pertama adalah angkat bahu agar tidak terjadi dislokasi terus menerus yang kedua kalau tidak sikunya bisa fleksi setelah bisa fleksi langkah ketiga kita harus usahakan sikunya bisa ekstensi lagi jangan fleksi terus spastik itu tiga operasi yang keempat kita harus usahakan dia bisa memutar atau pronasi dari antebrahinya setelah bisa memutar antebrahinya kita harus usahakan dia bisa supinasi dari bris belum jari-jari jari-jari sama sekali tidak tersentuh jadi itu lima operasi minimal kalau kita mau berbicara primari apa kenyataannya kenyataannya lebih kesekundari saat ini jadi wujud aleh-aleh untuk memperbaiki solder abduksi orang-orang lebih memilih mematikan sendinya jadi Eka sempat menyebut tentang arthrodesis jadi namanya sahal prosedur sendinya dimasukkan di skru jalan pintas itu biasanya teman-teman kita di brahial teksus society isinya tidak ada bedah sarap justru adanya orthopedi dan bedah plastik hand surgeon dari orthopedi dan hand surgeon dari bedah plastik mereka akan lakukan transfer otot transfer otot supraspinatus dan infraspinatus dibawa ke tubuh biar tidak jatuh karena mereka tidak paham perfectly tentang sarap itu yang dilakukan dan pasien juga kayak simsalabim yang begitu operasi langsung kembali soldernya kan senang langsung padahal tidak juga banyak yang suka dan yang menjual adah dan yang membeli bahagia parah parah itu biasanya pada era paralisis jadi proximal saja yang rusak jadi majenem listanya masih bisa ngepal masih bisa tengah tangan cek masih bisa tengah tangan apa itu dari absensi untuk ngambil uang misalkan masih bisa jadi yang dia perlukan hanya agar tangannya tidak dislod yaudah daripada nyari saya atau dokter eka nanti untuk operasi yang rumit ya mereka matikan saja sendinya jadi kenapa motor solder abduksi dan elbow flexi yang dimilai baru tahap itu yang dikerjakan pasiennya kebanyakan sudah game up belum sampai operasi kelima ngerti ya Rano ya pengalaman saya 3 tahap sudah nongol nongol pasiennya itu yang ada di apa namanya skopus yang saya bikin resumen itu di biomet permakologi jurnal jadi kita lakukan ya seperti yang saya sampaikan sun SSN itu spinal accessory nerve supra skapular nerve umumnya kan dari depan umumnya kan dari depan anterior approach yang saya sampaikan di BPJ itu dari posterior jarang hampir tidak ada yang tidak mengerti anatominya jadi yang supra skapular approach itu kan dari depan saya ambilnya dari belakang sehingga pasiennya tetap bisa ada dua pilihan antara kenapa dari belakang skarnya biar rame siapapun yang mendengar yang interest biar paham mungkin di video-video operasi atau optek peripheral nerve surgery kebanyakan menyajikan gambar yang jelas rugas dari depan yang seperti saya sampaikan kan dari depan dimana letak spinal accessory kemudian nanti dicari SSN itu hanya untuk memperbaiki shoulder abduksi agar tidak dislokasi terus-menerus baru satu pulang pasanya sebulan lagi sudah datang lagi baru kita operasi lagi untuk elbow flexion ditambilkan intercostal nerve motoriknya disambungkan ke MCN ICN MCN sebulan dua bulan ditambil intercostal nerve dua sampai empat ke muskul putanis itu dari depan jadi pasanya cewek kebetulan atau cowok itu kelihatan sekarang nanti kita harus hati-hati jadi timnya tim yang saya ajak mungkin Eka sudah ada ada dua tim jadi tim nutup harus plastik sergeri semacam pasmetik jadi tidak boleh capek harus terapi pasanya cewek atau muda itu kasihan kalau rame bongkeng sembuhnya itu jelek sekali apalagi kita ada persis di lapral dari mame ke insisi dua bulan kemudian datang lagi interkostal kepake kan udah dua sampai empat sisa lima med nama icn 56 ke radial nerve itu untuk elbow ekstensi jadi pasannya sudah bisa naik tangan naikkan siku dan ekstensi siku sudah senang setelah itu tidak datang lagi mana pasannya belum yang kita lakukan belum kepronasi dari antebrahi atau forearm belum supinasi dari wrist belum jadi ada lima operasi yang ya daripada tidak bergerak sama sekali bisa ngangkat shoulder senangnya bukan main ada beberapa pasien yang sampai tahap tiga maksimal tahap satu tahap dua itu banyak di antroprus s-a-n-s-s-s-n maupun antroprus s-a-n-s-s-n itu semua pasannya senang karena dari tidak bisa menjadi bisa datang lagi untuk antroprus icn 2-4 ke muskulokotanius nah sampai disana sudah ada yang datang lagi untuk operasi ketiga icn 56 ke radial nerve rn untuk elbow flexi dan kebanyakan tidak nyampe operasi keempat jadi ya begitu mudah-mudahan dipahami kenapa nerve transfer dan nerve graft nerve graft itu nyambung saran asumsinya listrik proksimalnya oke misalkan ranu misalkan ranu yang nanya ya mungkin yang lain nanti bisa mendengar listrik proksimalnya atau diseklar di rumah ranu bagus nah yang rusak itu kabel lampu di taman ya kan kan tidak perlu kita minta listrik ke tetangga kan yang kebetulan tamannya dekat sama rumah tetangga tidak perlu tinggal kabel yang mati aja kita ganti kan gitu itu nerve graft nah nerve transfer itu ada lampu ada kilat mengenai rumahnya ranu itu makanya nerve transfer ini dia listrik nah nyambil nah gitu modelnya kita kedeng kabel dari tetangga gitu maksudnya nerve transfer apa namanya transfer pun bisa dari rumah kita sendiri kalau kerusakannya tidak di apa namanya itu bukan hanya yang 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 ngatur apa namanya listrik di perumahan apa namanya kalau itu masih baik ya kalau listrik di perumahan itu masih baik di rumah kita mungkin percabangan ke lantai satu aja yang rusak masih bisa kita ambilkan kabel intrapleksalnya ya jadi dengan asumsi bahwa saklar itu visib ya visib pengaturan lantai satu aja yang baik yang lantai dua rusak kita ambilkan listrik di intrapleksal itu maksudnya listrik dari rumah bawah ini bawa ke atas gitu tapi tetap bukan dari tetangga itu bisa nerve transfer intrapleksal contohnya dia sudah disebut overline prosedur itu ngambil dari ulnar dibawa ke bisep dalam satu rumah tapi dengan asumsi plexus dari proximanya baik jangan sampai preganglion rusak itu kalau preganglion rusak artinya listrik dari rumah kita gak ada kalau preganglion rusak yang nerve transfer ambilkan listrik transfer dari rumah orang itu maka nerve transfer dianggap lebih baik karena kita gak tau pasien preparasi pasien ini pure post ganglion apa preganglion main transfer main grab aja yang gak itu jadi itu kenapa nerve transfer itu cenderung lebih baik dan Eka membuktikan secara fix bukan secara randong ternyata lebih baik kalau kalau memang dia preganglion rusak diambilkan listrik yang tidak ada hubungannya dengan C5 sampai C1 seperti tadi diambilkan dari spinal accessory nerve itu kan ya cranial nerve yang diatasnya diatas kerusahaan berarti kan listriknya ada itu kecenderungan maka nerve transfer lebih baik tapi aneh kalau kita ngambilkan listrik dari luar manakala ternyata kerusakannya tidak seburuk itu bukan preganglion makanya perlu tadi disebutkan cek dulu EMG-nya kalau posganglion berarti listrik kita ada coba pikirkan apakah intrafreksal yang mana kalau gak bisa apa namanya ngangkat bahu ya coba somsak prosedur dari radial ke trisep jadi radialnya kita terobankan tapi trisepnya membaik taruh aja jangan semuanya over lane prosedur dengan catatan listriknya ada intrafreksal jalan mula ini jalan mula kalau mau diset ambilkan dari ulnar median jangan ditautik median jangan kalau mau perbaiki diset ambilkan dari ulnar ulnarnya kita bukan orang lain transfer separuhnya karena ulnar kan ada percantangannya jangan dipotong ulnarnya ulnar bawahnya gak bisa nge-ra'wi ambil separuhnya transfer bisa side to side atau end to side itu kalau memperbaiki diset kalau memperbaiki trisep somsak prosedur ambil dari resipennya trisep ambil dari radial long long radial dah itu kalau intrafreksal jadi transfer dengan asumsi masih baik listriknya bro bagaimana kalau dikasih listrik dulu sehingga pregang long berubah menjadi membaik ada listrik ya itu itu ide yang berkembang di kepala saya dia kerusakan pregang long kita ambilkan listrik dulu dari luar yang kita perbaiki yang kita sambungin C5 C6 bukan ke SSN misalkan spinal aksesori kita kasih listrik ke C5 C6 lebih lebih banyak jadinya listrik yang ada dibanding langsung kita ke SSN itu ngerti maksudnya nah begitu trunkus superior membaik ya paling tidak kita punya listrik untuk radial sampai ke bawah membaik itu ide ide yang masih di kepala saya belum kita kerjakan jadi instead of SAN SSN saya maunya ini prefer SAN C5 C6 kemudian kalau tidak pada orang tua peranik ke C7 C8 nah gitu kan baru nanti mungkin long truksi kita bawa ke C8 R1 jadi trunkus apa namanya superior tra medial tra inferior tra ada listrik dulu gitu ngerti ya kaya listriknya memang transfer dari extra plexa jelas tapi kita membuat plexus baru gitu bisa dipahami nah nanti baru kita perbaiki apa yang kurang itu kira-kira untuk masa depan lebih baik atau mungkin interkostal yang agak tinggi interkostal 1 dan 2 motornya kita kasih supply ke C8 TH1 itu untuk memperbaiki inferior trunk jadi kalau inferior trunk diperbaiki sampai ke divisi ordo kebawah paling tidak pulnar ramah median ada listrik disana kurang lebih seperti itu mudah-mudahan dipahami apa yang saya memberikan ada lagi pertanyaan ini ide yang bagus tadi yang prof bilang yang SAN ke C5 C6 tapi kalau misalnya pada semua misalnya terpotong mungkin memang langkah C5 C5 sampai T1 terpotong itu kan rasanya long tracid kan tidak bisa juga disambungkan ke C8 T1 karena sudah ikut mati juga tidak itu ya prof kita lihat yang mana nanti matinya ide-ide untuk memperbaiki seproksimal mungkin kalau ada yang bisa kita ambil selain long tracid mungkin di belakang tracodorsal tidak bisa memberi listrik agar terbentuk fleksus brachialis baru tadi kan trenik bisa yang dekat-dekat itu kan trenik bisa dibawa terus spinal asesori bisa tracodorsal mungkin agak jauh kita carikan yang lain untuk memperbaiki itu masih belum ada bukti itu bisa tapi kalau kita punya kreativitas itu tidak masalah yang penting memberi listrik baru atau j7 lateralnya dibawa ke C8T1 dibawa ke C7 sebelahnya tapi itu kan baru ide yang sekarang ini pertanyaannya Ranu seperti itu kenapa karena ada 5 operasi Ranu 5 operasi untuk hal yang belum baik hanya sebenarnya bisa kita perbaiki lebih jauh asal kita tahu spesifik pada pasien ini rusaknya dimana misalnya masih preserve dia dia misalnya RM paralisis jadi kan long thoracicnya masih preserve itu kita kasih ke mana misalkan untuk C6 pokoknya yang dekat-dekat sana yang masih hidup listriknya gitu maksudnya tapi kalau total memang kita ambilkan dari luar dari petangga yang paling sering ya spinal accessory sama premignuff itu lagi ya thoracodorsal jauh di belakang atau interkostal interkostal 12 itu bisa itu dekat dengan dari anterior kita ambil interkostal 12 bisa kita sambungkan ke C8 D1 ya itu baru ide namun yang sudah ada laporan-laporannya seperti ini yang sudah kita kerjakan SIN SSN ICN KMCN ICN PRN dan prosedur somsa prosedur nanti kalau listriknya sudah ada sampai distal apalagi distal yang memang baik ya aman kita hanya fokus memperbaiki abduksi shoulder dan fleksi elbow dan ekstensi elbow tiga itu aja karena pasiennya distalnya ternyata membaik pelan-pelan dengan sendirinya bagus-bagus ada lagi mau ditanya kalau kita mau nerve transfer mungkin dokter Eka ada baca atau mungkin untuk jumlah dari nerve yang di transfer itu apa apa pengaruh itu kita sambungkan tadi kan 2-4 tapi mungkin apalagi kita transfer rupanya 4 atau mungkin kalau lebih lebih bagus dibandingkan kita transfer cuma 2 untuk hasil apakah lebih cepat penyembuhan dari outcome motorika atau sama aja terus kalau misalnya tadi misalnya kita kurang misalnya kita sedang pakai tadi kan operasinya bertahap kita sudah pakai misalnya yang terkostalnya sudah pakai tadi misalnya 4 kita memakai untuk yang elbow-nya itu kita mau tambah cari lagi intercostal lain mungkin agak jauh jadi kita nggak bisa pakai nggak bisa sebanyak waktu kita kita bisa transfernya apakah kita bisa transfer itu dari intercostal kita transfer sama dari nerve yang lain kita transfer ke nerve resipennya jadi misalnya satu dari intercostal satu lagi tadi kan contohnya dari misalnya medial tektoral sama-sama kita bawa ke sana apakah mungkin kan seperti itu apa tidak mungkin mungkin itu terlihat juga apa apakah bisa di mengerti kacau lempar terpotong transfernya banyak nerve gitu ya buat transfernya misalnya kita kan intercostal kita transfer dua atau tiga atau empat apakah itu memberikan hasil yang berbeda terus kalau misalnya kita transfer misalnya ke muskul kitanius kita transfer misalnya dari intercostal sama dari medial pektoral misalnya itu boleh nggak seperti itu apa harus intercostal aja apa harus dari medial pektoral aja nggak boleh terima kasih saya coba jawab dari yang saya baca semuanya semakin banyak transfer syaraf semakin baik terutama kita mentransfer intercostal bisa lebih baik kalau lebih banyak tapi yang menghambat itu adalah lokasinya jadi tidak semua syaraf intercostal lokasinya dekat justru nanti malah kalau kita paksakan dia malah tension dan ketika pasien melakukan gerakan ekstensi atau shoulder abduction malah dia transferannya itu rusak seperti itu dan dikatakan memang ada yang melakukan transfer multiple dengan syaraf yang berbeda asalkan memang masih masuk dalam kategori nerve donor yang ideal itu memang ada kriteria ideal dari donor itu ada jadi memang harus dia pure motorik atau pure sensorik kalau medial pektoral nerve itu kan memang dia masih pure motorik jadi masih bisa ditransfer ke muskulokotanus nerve tetapi kita perlu ingat juga lokasinya kalau misalnya medial pektoral nerve yang lokasinya merupakan percabangan dari medial cord kita transfer ke lateral cord yang merupakan targetnya muskulokotanus nerve itu cukup jauh jadi kalau bisa sampai sana ya bisa-bisa aja tapi kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan biasanya hambatan dari nerve transfer ini adalah lokasi biasanya karena kita tidak ingin dia tuh tension seperti itu mungkin ada tambahan pertanyaannya karena gak ngerti makanya bertanya jadi kan interkostal itu lain ketangga dia ketangga dari berakkel presus interkostal dari T1 ke bawah berakkel presus C5 sampai level 1 nah medial pektoral itu intrapleksal termasuk kalau lesinya total lexus injuri kan gak ada listrik juga medial pektoral dia kan cabang dari ini medial cord medial cord lanjutan dari trungkus inferior yang divisi anterior jadi perungkus inferior itu kan C8 perakkel 1 divisi anteriornya menjadi medial cord barang-barang dengan C7 nah kalau total plexus injuri sama juga bohong gak ada listriknya gitu loh kecuali pasiennya parsial ya C5 C6 yang kena jadi Arab paralisa gak bisa ngangkat shoulder masih memungkinkan ambil dari dial pektoral nerve digabungkan dengan intercostal cuman memang namanya masih didengar ya suara saya namanya kita ngambil syarab dari syarab napas itu namanya breathing arm tapi pasiennya akan dilatih oleh fisioterapis breathing arm pada saat narik napas mengangkat pangan mengangkat abduksi dari shoulder nah kalau cabang medial pektoral dia kan memang antrotorasik dia mungkin pelatihannya tidak bisa gabung dia dengan breathing untuk ngangkat tangan fisioterapinya jadi kenala kalau kelompoknya kelompok berbeda kalau mau lebih banyak dari satu kelompok misalnya C2 C4 intercostal 2 3 4 5 itu bisa latihannya jadi satu latihan narik napas untuk mengangkat muskul botanius misalnya narik napas untuk elbow flexion elbow flexi nah itulah modelnya tapi kalau medial pektoral digabung untuk radial nerve radial nerve itu sudah cabang dari C5 C6 yang lateral jauh dia nyari kalau disambung jadi batasannya axila jangan berpikir intercostal sampai 12 ya bisa pakai prop intercostal 2 sampai 10 jauh dia ke bawah jadi lewat mana dia nyebrang masa nyebrang lewat pinggang kan gak bisa jadi axila itu patoannya mana kita nanti posisikan untuk operasi ngambil intercostal dia harus kita sembrangkan ke margul lateral dari otot pektoralis mayor ini untuk mencari syarat di lengan gitu jadi yang terjauh baru sampai intercostal 6 kalau 7, 8, 9 terlalu jauh di bawah dia mungkin kalau kita mau nyambungkan ke spinal cord itu pernah saya kerjakan jadi intercostal 8 sampai 12 saya masukkan ke spinal cord di konus di L1 L2 itu memperbaiki protoseptif dan fungsi kencing tapi motornya tetap nahan baik jadi lain lagi ceritanya menurutkan warna ngerti pria ini yang saya pikirkan kalau misalnya memang tidak mungkin kalau sumber merternya beda kemungkinan susah re-edukasi masalahnya tadi yang bisa nafas barengan sama ini tapi kalau memang tidak mungkin mungkin dari awal operasi 5 tahap dari tahap pertama harus kita pikirkan dari berapa rastrator yang mau kita ambil misalnya supaya nanti tidak kehabisan saat kita mau operasi ketiga keempat terus nanti ke planan sudah dari operasi pertama awal apa kenapa itu dari awal kita pikirkan makanya nanti untuk kan kita sudah sambung sebenarnya sama SAN SSN operasi kedua ICN 2 sampai 4 misalnya ke MCN operasi ketiga ICN 5 sampai 6 ke RN nah setelah hidup-hidup ini kabel-kabel MCN dan RN artinya ada listrik ke bawah ke 4AM logikanya nanti di 4AM baru kita intrapleksal ambil listriknya untuk gerakan pronasi dari antebrahi biar bisa dia pronasi karena yang paling distal untuk supinasi itu memang diperlukan yang di kontrol kontrol atrial C7 itu belum pernah belum sempat pasiennya datang kita prepare dari awal kalau udah interkostalnya habis ya gimana lagi apalagi sural nev-nya sudah habis misalnya mungkin menggunakan sintetik ya selain sural nev-nya bisa juga unar nev bisa juga yang bagian divisi hutannya yang divisi motor dan kenapa perlu banyak mungkin nanti kalau lihat baru tahu interkostalnya kecil muskul muskul kutaniusnya kayak ibu jari gitu ya kalau disambung satu ya jelas satu biji biar ngirip misalnya buana kan suka ngirip ide-idenya suka ngirip gimana kalau muskul kutanius sambung dengan interkostal dua saja jadi sepertiga ukurannya kemudian biar gak banyak habisin interkostal terus apa namanya itu untuk erbofeksi untuk erboekstensi gimana kan RN-nya disambung dengan interkostal tiga gitu misalkan jadi biar ada aja bergerak dikit-dikit ya sama kayak lampu yang lima belas apa seratus watt dikasih listrik yang kurang kan dia redup ya buana gitu aja logika ya gerak tapi induk saja juga males pasiennya gitu ada lagi Bono itu cuma kalau ke ujung mana-mana RTDCM ya sampai kenaf ujungnya aja kita perlu empat kan kalau misalnya kayak idenya profitnya gak asli jadi kita nyambung kortnya berarti kan kita perlu listrik lebih banyak lagi untuk masukin listrik transfernya itu ke kort harusnya kan lebih besar dibandingkan kalau kita traktor ke ujung nerve yang itu jadi kalau kita ingin memperbaiki yang listrik di proksimal kita kasih listrik kalau kita memperbaiki proksimal ya sudah proksimal kita kasih enough transfer kenapa ingin memperbaiki disal biar tumbuh plexus brahialis baru artinya dia perkabelan di rumah itu kan masih utuh tidak ada putus tidak ada terbakar visi lantai 1 lantai 2 utuh yang tidak ada listrik di PLN kita ingin menghidupkan lampu di taman seperti tadi apakah mau lampu tamannya pinjam di sebelah atau listrik dari tetangga langsung ke lampu taman bypass kan yang hidup cuma lampu taman kan gitu pasti atau kita minta listrik tetangga itu menginervasi kabel rumah semuanya kan gitu memang jadinya di tetangga mati listriknya kadang-kadang marah tetangga itu baru ide atau tetangga meklepet listriknya dayanya gak semua jadi upaya dan usaha itu sedang berjalan yang ada seperti itu baru nyambung ini untuk memperbaiki ini nanti dipahami ya bagus kita coba kembangkan divisi secara perifir kalau perlu kita buatkan generator baru listriknya bisa ya teknologi sekarang pasti bisa lah untuk bakloven intratekal bisa kita tanam dan beri apa namanya kayak remote control untuk memumpah termasuk es anode kayak anode itu bisa di tanamkan digantung untuk sumber listrik kedepannya pasti bisa saya rasa termasuk ide-ide saya sama propster mereka nyambung interkostal ke medula spinalis jadi pasien-pasien yang komplit para plagian sudah kita operasi semua lengkap tetap gak bisa jalan kita gerah dari interkostal masukkan buka dura cari konusnya ketemu kaudal epina interkostal 10, 11, 12 ya tambahin 9 itu kanan-kiri kita masukkan ke kauda dan kita jahit hand to side dengan kauda epina ya ada perbaikan proporsetif satu pasien berusaha itu kan belum ada evidence base-nya itu senang sekali kalau sudah proporsetifnya membaik sudah tahu ibu jarinya diangkat atau di tekan kemudian bisa merasakan nyeri di analnya bisa merasakan fesis lewat sphincter ini kan lumayan belum lebih jauh kita sambungkan ke motorik karena motorik kan ada di central kabelnya kependekan kalau di graft malah gak baik harus langsung kadang kalau transfernya kurang bisa di graft geraknya jangan lebih dari 8 cm cuman lama tumbuhnya kadang dapat kita enough misalkan kayak tadi interkostal 7-8 misalkan mau kita bawa ke distal dari aktebrahi itu kan kepenean ya kita tambahkan graft jadi tercapai dia sambungannya tapi panjang yang paling bagus langsung jadi interkostal langsung kumus 10 kutani dia kalau kependekan ya sambung jadi tidak hanya nerve transfer termasuk nerve graft dalam satu waktu itu jangan bingung ini nerve transfer dua-duanya tujuannya nerve transfer tapi karena diisi nerve graft nerve graft yang dimaksud itu adalah nyambung sarap tok tanpa nyari listrik ada apa itu pada tadi misalkan luka di radial nerve harusnya clean cut kan langsung di repair karena neglected nyeri dia karena rumah ya kita harus neurosis dulu potong malahan kan kejoan dia itu di graft itu jelas itu proximal sama distal jelas draftnya jelas dan pakai transfer mudah-mudahan dipahami ya ada lagi pertanyaan izin selamat sore ya stepan silahkan mudah-mudahan sulit pertanyaan terima kasih untuk presentasinya dari dokter mungkin yang mau konfirmasi masalah teknik penjahitan saya sendiri baru pernah mengikuti dua kali untuk nurse graft dari sural nurse kita ambil itu kan kita lakukan penjahitan tekniknya di jam 3, jam 9, jam 12, jam 6 lalu apabila dia kita gunakan misalkan dua atau tiga kan sural nurse itu kecil sekali apabila kita gunakan lebih sebaiknya nurse graft ini kita sambungkan dulu satu sama lain dan menggunakan jahitan atau bagaimana lalu saat kita sambungkan nantinya ke resipiannya apakah bisa kita nanti tambahkan glue semacam glue untuk supaya memastikan prof apa kita takutkan dengan pemberian glue justru akan menunda konduksi listriknya atau seperti bagaimana yang masih belum dapat yang terbaik kira-kira seperti apa terus itu untuk yang pertama terus yang kedua tadi mungkin yang prof sempat singgung masalah pasien dari intercostal nurse kita sambungkan ke spinal cord itu kebetulan dia kan sempat ikut pasiennya untuk operasinya kalau yang dari terakhir konfirmasi bagus sih prof cuma pasiennya masalahnya tidak pernah ke sanglah prof tidak mau dia datang ke sanglah katanya karena covid itu terakhir di follow up kan dia kalau tidak salah sekitar 6 bulan pas ke operasi itu lagi tengah-tengah covid yang seperti prof katakan untuk berkemi untuk BAB dia sudah bisa merasakan sudah lebih baik terakhir sempat kita hubungi lagi katanya kakinya sudah bisa digerakkan tapi katanya mau konfirmasi katanya dia mau datang ke praktek pribadi ke prof waktu itu untuk ngeceknya tapi tidak tahu nanti coba yang cek lagi soalnya tidak mau ke sanglah terima kasih ini ke mantan prof yang mau yang tanyakan terima kasih prof berarti ada usaha-usaha itu ada kemajuan ya langsung aja kalau di lem lebih baik lagi karena memastikan dia tidak lepas dan sebagainya dengan apa namanya sekarang tidak harus pakai sural nef ada bahan-bahan mau beberapa panjang juga ada P katalog sudah terdaftar kok belum tidak tahu lem nanti pakai aja lem-leam yang W yang kemarin operasi saya pakai lem juga yang mungkin stephen tidak ikut setelah sambung lem aja dia pasti banget nyambung bagus-bagus stephen pertanyaan ada lagi pertanyaan ya juga prof dengan martin ya silahkan martin terima kasih dokter eka mungkin serangan aja cuman karena ada pemikiran yang perlu ditanyakan untuk penilaiannya outcome fungsional itu di waktu cup dalam jangka waktu berapa lama setelah operasi kemudian apakah semua pasien dalam penelitian itu sudah mengalami latihan fisik secara rutin untuk periode tertentu kenapa pemikiran ini karena tadi di awal dikatakan memang kalau pada transfer nurse itu dia require muscle re-education berarti dia perlu latihan dan timing serta latihan ini menurut saya akan paling tidak sedikit mempengaruhi hasil dari outcome fungsional karena kalau dia dilatih maka makin baik hasilnya mungkin itu aja ada pesan yang ingin tanya-tanya terima kasih silahkan terima kasih dokter martin pertanyaannya jadi untuk penelitian ini rata-rata follow up nya kira-kira 2-10 tahun jadi tidak secepat itu dia langsung membaik gitu tidak itu kira-kira rata-rata dari sampel mereka kira-kira 2-10 tahun untuk follow up nya jadi baru bisa kelihatan atau bisa menilai bahwa motoriknya bisa sampai 3 ada yang 4 ada yang bahkan mungkin 5 tapi jarang jadi perlu waktu yang cukup lama untuk bisa melihat outcome dari operasi yang sudah dikerjakan mungkin seperti itu kemudian untuk fisioterapi itu tidak dijelaskan di metode dari penelitian yang kita inklusikan cuman dijelaskan teknik operasinya saja mungkin itu kekurangan juga apakah mereka melakukan fisioterapi gimana setelah operasi itu masih belum terjelaskan mungkin seperti itu yang saya baca karena kita mengambil data dari penelitian penelitian orang kalau sarap itu kan 1 mm per hari kalau kondisinya baik kalau kita pakai geras misalkan 3 cm ada ya 30 hari baru ada sensasi terbakar kayak burning baru sensibilitinya membaik baru motoriknya mulai latihan setelah lukanya sembuh supaya gak lepas jahitannya dan incomplete healing semuanya kan 6 minggu biasanya lalu mulai fisioterapi memang harus dilatih untuk mengenalkan kabel berbeda untuk untuk bola lampu berbeda itu harus dilatih kalau tidak dia akan mengalami silent atau dead limb dia tidak sambungnya baik tapi karena dilatih tidak ada gunanya juga seperti kalau mata itu misalkan itu kan sarap juga sarap optik kalau kita punya minus 3 yang kiri yang kanan normal kita pakai kaca itu tetap bisa melihat seperti baik-baik saja tapi lama kelama mata yang minus 3 ini akan menjadi lazy itu yang berbahaya baru ditutup mata kanan ambil lupiah lazy yang buta dia jadinya itu sama dengan sarap neurologia analogi dengan antilogia disambung bagus tapi tidak dilatih tidak ada gunanya tidak ada listrik yang mengalir jadi kita nyambung kabel ke lampu taman tapi tidak dikletek lampunya kabelnya oke tapi tetap tidak itu listrik makanya harus dicoba listriknya dimana perbaiki apa kurangan kurang lebih seperti itu ya artinya perlu exercise tapi tunggu sembuh dulu selama belum sembuh biasanya pasen kita pasangkan backslap di minggu pertama dia pulang kemudian arm sling agar betul-betul tidak stretching lepas semua tidak ada gunanya arm sling diistirahatkan tangannya jangan dicoba-coba pasti belum ada gerakan apa jangan jangan dimainkan di antar kelas day kita harus sambung-sambungan epimuras setelah 6 minggu look up di dalam juga sudah nyambung syaratnya sudah nyambung nah baru mulai exercise jadi CEMG setiap 3 bulan apakah ada listrik yang nyata atau kadang-kadang listrik ada tapi belum bergerak nah ini harapan terus dilaktif ya ada lagi pertanyaan bagus ya Eka jadi kita lanjutkan ke penulisan artikel biar ada publikasi Rodi biar banyak publikasi-publikasinya